So guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kembali lagi bersama saya, Captain Yuki DGTV Channel Tentunya guys, so di video kali ini kita bakalan rekomendasikan 7 informasi yang mungkin teman-teman tertarik untuk nyimpannya guys ya Dan sebelum kita lanjutkan videonya, support terus channel ini cara sukai, komen dan juga di subscribe pastinya Dan disini informasinya 7, mungkin tidak banyak informasi yang diperbarui oleh Konami sih Cuman bisa teman simpan juga So, langsung saja disini kita ke taktik permainan terlebih dulu Kita mulai dari informasi biasa aja dulu guys ya Yang penting itu informasinya rapat sih untuk ini tengahnya Disini teman-teman tinggal pergi aja ke dari Liga Amerika Utara dan tengah Yaitu Liga BBBMX Apertura 23 Untuk klubnya disini adalah FCF Pacuca Atau Pacuca Kita cek informasi dari Pacuca ini Nah dia, informasinya 4-3-3 Dimana disini dia memakai 3 sentral yang lumayan rapat Dan bisa teman-teman gunakan untuk menyerang CC dan Contra Attack Juga untuk formasi dari Pacuca FC nih Sekilas formasi ini biasa aja Cuman disini gerakan antara lini tengahnya lumayan OP guys Oke, let's go! Kita lanjutkan ke formasi kedua Yang mirip juga Dan ternyata belum dihapus Konami guys ya Formasi ini paling banyak diminati Banyak pro player yang pakai juga Yaitu teman-teman tinggal pergi aja ke Afrika Tim nasional Disini teman nasionalnya adalah tim nasional dari Zambia Yang ternyata Saya kira kemarin udah dihapus loh guys ya Ternyata ini formasinya mirip dengan formasi yang banyak dipakai Yaitu Sepahan Kita cek formasi dari Zambia Nah ini dia Yaitu 4-3-3 biasa aja Disini dia memakai RWF dan LWF guys ya Dimana biasanya formasi kayak gini tuh dia memakai RMFLMS guys ya Cuman disini karena Zambia ini beda defaultnya Dia memakai winger kiri, winger kanan guys ya Apalagi disini attacking bisa teman-teman ubah juga Menjadi attacking Disini contohnya kita pakai Guler di attacking midfielder Karena Guler disini dia merupakan pemain nomor 10 classic Boleh juga teman-teman pakai di attacking-nya adalah pemakaian ataupun pemburu celah Contohnya disini kita coba di akun ini Mana sih Mana linkangin kita boys Wah ini dia linkangin Kehilangan kita So itu dia formasi kedua yang gak cor parah Ini lini tengahnya rapat Dengan lini tengah rapat Bisa teman gunakan penguasaan bola juga bisa Kontratek juga bisa Menyerang sisi bisa juga guys ya Jadi ini formasi multi talent Multi talent atau bukan mana guys ya Multi fungsi lah guys ya Oke kita lanjutkan ke formasi berikutnya Sekarang masih dari Eropa kita sekarang Disini teman-teman tinggal pilih aja dari Trendyol Super League Untuk klubnya adalah Galatasaray SK Oke Aduh panas guys Oke ini dia formasi dari Galatasaray Dimana disini formasinya 4-1-2-3 Dimana disini dia memakai gelandang kiri kanan Lalu attacking midfielder juga Disini kita coba pakai gelandang kiri kanannya adalah 2 Asia guys ya Satu Jepang, satu Korsel DMnya kita pakai jangka raja Itu dia untuk formasi Galatasaray yang bisa teman-teman coba untuk taktik apapun Penguasaan bola oke Counter juga bagus Apalagi disini attackingnya lumayan guys ya Apalagi nomor 10 kelas itu punya umpan OP guys Kita lanjutkan ke formasi berikutnya yang mirip juga dengan Galatasaray Dan ternyata belum dirubah juga oleh Krami guys ya Dari tim nasional Brasileiro Kita cek formasi dari tim nasional Brasileiro ini Ini dia guys ya 4-2-2 Memakai gelandang kiri kanan juga sih sebenarnya Cuman bedanya disini adalah Striker dan second strikernya itu rapat loh guys ya Jadi kerjasama antar strikernya itu OP juga sih Disini kita coba pakai DM satunya jangkar Satunya adalah orkestrator guys ya Ini dia formasi dari tim nasional Brazil Yang belum dirubah oleh Konami Simpan guys ya Mana tau minggu depan diupdate gitu Apalagi kan minggu depan itu ada jeda internasional guys ya Oke itu dia untuk formasi keempat kita Oke kita lanjutkan ke formasi berikutnya Yang OP juga Disini teman semua tinggal pergi aja ke Eropa Lalu Klink Scottish Premiership Atau Liga Scotlandia Untuk klubnya adalah Livingstone FC ini Gacor sih dia Oke kita cek formasi dari Livingstone Disini formasinya adalah 4-3-1-2 Dimana disini 3 sentralnya Sejajar loh guys Lalu disini dia memakai attacking midfielder 1 Disini Biasanya sih kita pakai central disini Adalah jangkar juga sih sebenarnya disini Orkestrator Lalu di central 1 lagi Biasanya kita pakai Box-to-box sih guys ya Dan juga attackingnya itu tergantung selera Kalau biasanya teman pakai playmaker Pakai aja guys ya Cuman kita lebih suka Hallplayer gitu guys ya Biar lebih ban-ban aja mainnya Oke itu dia formasi kita ke 5 guys ya Oke ini formasinya ternyata belum dirubah juga Halo ekonomi Buat teman semua yang mencari formasi 4-2-2-2 Yang ada attacking 2-nya Teman semua tinggal pergi ke Europa Lalu ke Liga 1-nya Perancis Disitu ada 2 opsi Yaitu si pertama Paris Saint-Germain Opsi kedua ada S-Monaco Yang mirip juga formasinya Nah disini kita coba cek formasi dari PSG guys ya Oke ini dia formasi dari PSG Yaitu 4-2-2-2 Dimana disini PSG memakai 2 attacking Kita coba attackingnya siapa guys Orkestrator Sabilonso aja sih Disini kita pakai satunya pemburu celah Kalau Guler ini kan nomor 10 klasik guys ya Kalau misalnya teman semua tidak biasa pakai nomor 10 klasik Boleh teman pakai playmaker aja Dan dia juga memakai duo striker Itu dia untuk formasi PSG Memakai 2 attacking Kalau misalnya teman semua 3 tugas PSG Bisa pakai S-Monaco Oke itu dia formasi ke 6 kita Kita lanjutkan ke formasi terakhir guys ya Oke let's go Disini kita pergi ke tim dasar Amerika Selatan Brazil Air Wasai Dan untuk klubnya disini adalah Amerika MG Ini lini tengahnya super rapat loh guys ya Kacor sih formasinya Kita cek formasi dari Amerika ini Nah ini dia formasi klub Amerika sih Eh namanya Amerika cuman di Brazil Dan disini adalah formasinya 4 3 1 2 Dimana DM nya dekat dengan center back Central midfielder 2 nya dekat dengan DM Attacking nya dekat dengan central midfielder Dan juga dekat dengan dual striker Nah disini biasanya kita pakai wingernya adalah menyerang Ini disini menyerang Karena disini peran wingback atau fullback sangat berperan Untuk turun naik disini atau naik turun membantu penyerangan Ataupun melakukan crossing-crossing bahaya gitu guys ya Lalu disini central 2 nya kita pakai Eh center center back Yaitu pembangun serangan Disini central 1 nya biasanya kita pakai Misalnya kalau teman pakai disini Playmaker Pakai aja disini pemburu celah gitu guys ya Cuman kurang suka Jadi disini kita pakai pemburu celah Disini kita pakai orkestrator Lalu disatunya lagi kita pakai Di central nya disini adalah Box to box guys ya Lalu attacking ini terserah summa-summa Kalau playmaker itu dia lebih mau jepet bola Kalau disini Pemburu celah dia mau jepet bola Cuman naluri golnya lebih kacar guys ya Dual striker sangat cocok Harry Kane dan Ronaldo Setelah itu dia afirmasi Minggu ini yang mungkin bisa teman simpan Dan see you di next video guys